Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sebelum kalian nonton ke video aku Jangan lupa kalian like jika suka video aku Comment di bawah dan juga subscribe Supaya channel ini lebih berkembang Dan saya bisa memberikan tutorial-tutorial lainnya Klik tombol lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan video aku Di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih cara memberikan waktu Di channel youtube kalian Atau di konten kalian Kayak punya om dediko booster Kalian tau kan disitu ada waktu Ada jam yang terus berjalan Disitu ada jam berapa Menit keberapa Detik keberapa Disitu di tengah-tengah itu berjalan Nah buat kalian yang mau mengikuti Tutorial saya supaya channel kalian Dikasih seperti itu Smart saja video saya Fungsi dari waktu itu Kita kan lebih enak Semuanya ada pertanyaan dari Teman-tengan Jadi kan ada waktu Di detik ini Di menit ini Di jam ini Nah buat kalian Simak saja tutorial Berikut ini Ini adalah cara membuat timer Seperti punyanya dediko booster Itu kan di tengah konten ada waktu Nah kita menggunakan 3 aplikasi Yang harus kalian download Kalian bisa dapatkan di google playstore Nah yang pertama kita menggunakan Simple stopwatch Yang kedua X recorder Nah X recorder ini untuk merekam Simple stopwatch tadi Untuk can master sendiri Kalian Untuk mengedit video yang Tadinya sudah kita rekam Yang pertama Buka X recorder kalian Kemudian play Setelah Di play Kalian buka Simple stopwatch kalian Kemudian klik mulai Terserah anda Mau berapa waktu yang ingin Kalian butuhkan Jadi seperti ini Saya cuma di Di sini Nah oke Saya klik berhenti Jadi tidak usah panjang-panjang Karena ini cuma sebagai contoh Berhenti Nah ini otomatis Akan tersimpan Di Galeri kalian Oke Setelah seperti ini Saya akan klik berhenti Hentikan Selanjutnya Kalian buka aja Aplikasi can master Kemudian klik tanda plus itu Pilih media Kemudian pilih video Yang ingin kalian Jadikan konten Untuk dikasih timer Nah setelah Seperti ini Klik lapisan Pilih media Kemudian pilih Video yang kalian Tadi sudah Rekam ya X recorder tadi Nah seperti ini Selanjutnya Kalian pangkas Di bagian Pemangkasan Pangkas Paskan Di nomernya Jadi nanti Kelihatan seperti ini Ini kan terlihat kecil Ini kalian Besarkan Sesuai dengan Yang kalian inginkan Oke seperti ini Saya taruh disini Jadi biar gak kena muka Kemudian Checklist Nah ini kan kelihatan tebal Masih Kemudian kalian klik lagi Kemudian Pilih alpha Opacity nya Sesuaikan dengan Yang kalian inginkan Disini Kemudian Checklist Hey guys Ini adalah contoh Buat video Ingatnya Contoh Nah Sampai kembali Di video kali ini Saya akan Memberikan tutorial Bagaimana Cara Membuat Timer Thanks for watching Buat kalian yang sudah Nonton video aku Tanpa di skip Jangan lupa ya guys Kalian subscribe Video aku Thank you Bye 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 Bye